Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi Angzala ala abdihil kitab Wa lam yaj'al lahu iwaja Asyadu an la ila ila waqtahu la syarikalah Wa asyadu anna syayidina Muhammad an abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dah Kala Allah ta'ala Fi kitab al-Karim Wa min ayatihi An khalaqalakum Min anfusikum azwaja Litas kunu Ilayha wa jala painakum Mawadatan wa rahmah Inna fi dhalika la'ayatillikawmi Ya tafaggarun Sadaqallahul adim Rekan-rekan yang berbahagia Perkenankanlah nama saya Nasoha Saya Tamtama angkatan 35 353 Kami berdinasi kelapa 2 Dari mulai Tahun 2000 Sampai 2009 Sampai sekarang ini Kami mempunyai keluarga Satu istri Tiga anak Dan kami Dilahirkan Di kota Demak Jawa Tengah Hari ini sekalian Kami sore ini Akan mau berbagi Siapa tahu Mungkin Ilmu-ilmu Yang akan kami sampaikan Dapat bermanfaat Bagi kita semuanya Akan mengambil judul Membentuk keluarga yang bahagia Keluarga yang Sakinah Mawadah wa rahmah Hadirin sekalian Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada beberapa Rumah tangga Yang baru nikah Yang baru Dilaksanakan Resepsi Seminggu Dua minggu Sebulan Setahun Ada yang kira-kira Keluarganya itu Tidak tutuh lama Akhirnya bercerai Karena mereka Semuanya Mungkin Mungkin Tidak bisa memilih-milih Mana Yang harus menjadikan Keluarga yang Sakinah Mawadah wa rahmah Kiat-kiat Untuk membentuk Rumah tangga Yang Sakinah Mawadah wa rahmah Di antaranya Satu Harus Punyai peran Kedua Pasangan Harus mempunyai peran Peran sebagai suami Dan peran sebagai istri Seperti Ar-Rijalu Kawamuna Al-Nisa Al-Ayah Disitu disebutkan Di dalam Al-Quran Bahwa Sebagai pemimpin rumah tangga Adalah Seorang Bapak Bukan Seorang Ibu Nah sekarang ini Kebalik Sekarang Ibu Banyak yang Mimpin Sedangkan Bapak justru Malah yang Dipimpin Itu kebalik Tidak sesuai Dengan Sari'at Sari'atnya Ar-Rijalu Kawamuna Al-Nisa Laki-laki Adalah pemimpin Sebagai perempuan Baik di dalam rumah tangga Apabila dilaksanakan Seperti itu Maka Akan terjadi Kerupunan Satu di antara Keluarga yang Bahagia Adalah Mau Dan Mampu Mensyukuri Bahwa Peran saya Sebagai suami Dan peran saya Sebagai istri Apakah bisa Istri menjadi Seorang Peran suami Bisa Sekarang Banyak komunikasi Banyak Handphone Menentukan Putusan Sesuatu Di dalam keluarga Adalah Keputusan Yang mutlak Adalah suami Kalau istri Mau memutuskan Maka harus Izin suami Banyak Kejadian Gara-gara Suami ini Tidak mengizinkan Istri tetap Melaksanakan Akhirnya Bercerai Tidak sedikit Seperti Kegiatan-kegiatan Yang lain Suami Dalam Kondisi Dinas Istri Dalam Kondisi Kepingin Sesuatu Mungkin Mau pulang Ke kampung Dan lain Sebagainya Tanpa Seizin Suami Akhirnya Akhirnya Jadi Bercerai Peran yang Pertama Untuk Membentuk Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warah Mah Adalah Tahu Perannya Masing-masing Yang kedua Adalah Riayah Riayah Ini Menjaga Nama Baik Kedua Belah Keluarga Sekarang Pacaran Yang diceritakan Adalah yang baik-baik Tetapi nanti Kalau setelah Ijab Kobul Akan timbul Pertanyaan 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 Bahwa kamu Ternyata Seperti itu Dek Bahwa kamu Ternyata Seperti itu Pak Itu Karena Tidak Tidak Ada Komitmen Di Antara Keduanya Saling Menjaga Riayah Nama Baik Keluarga Bahasa Orang Pacaran Itu Kalau Orang Belum Makan Saya Ditanya Dek Sudah Makan Apa Belum Dek Sudah Solat Apa Belum Tetapi Ketika Nanti Sudah Berkeluarga Timbul Rasa Kasih Cinta Kasih Sayangnya Akan Timbul Berkurang Contohnya Nanti Ketika Yang Salah Itu Anaknya Istri Yang Akan Jadi Sasaran Itu Tidak Sedikit Dan Tidak Banyak Dan Peran Yang Ketiga Adalah Memberikan Nafkah Lahir Dan Batin Nafkah Lahir Dan Batin Kita Seorang Anggota BRIMOB Kita Sudah Punya Gaji Digaji Oleh Negara Tahapan Gaji Pergaji Sudah Ditentukan Oleh Negara Pangkat Tam Tama Gajinya Sekian Bintara Gajinya Sekian Perwira Gajinya Sekian Sudah Ada Takarannya Masing-masing Sebagai Istri Tidak Boleh Menuntut Lebih Dari Itu Umpama Istri Memberikan Nafkah Dengan Gaji Yang Lebih Akan Syukur Kita Akan Lebih Tetapi Ketika Gaji Kita Ini Dianggap Kurang Ya Harus Dicukup Untuk Membentuk Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warah Tentunya Masalah Rezeki Ini Dalam Barang Pertikaan Ada Sikap Pokok Utamanya Keluarga Adanya Pertengkaran Adalah Masalah Ekonomi Masalah Gaji Mungkin Gaji Yang Dulu Tidak Lewat ATM Sekarang ATM Menjadi Masalah Jadi Nafkah Yang Lahir Dan Batin Ini Yang Akan Menjadi Pokok Permasalahan Yang Luar Biasa Di Dalam Membentuk Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warah Intinya Dalam Membentuk Rumah Harus Ada Keterbukaan Di Antara Satu Sama Yang Lain Hindarkan Kata-kata Perceraian Hindarkan Kata-kata Talak Jangankan Mendekati Saja Tidak Ucapan Talak Yang Dilakukan Oleh Suami Tentunya Dalam Kehidupan Rumah Tangga Akan Timbul Pertengkaran 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 Karena Menyatukan Dua Prinsip Yang Berbeda Akan Timbul Benturan Itu Jelas Tergantung Benturannya Besar Atau Kecil Tergantung Yang Suami Atau Istri Dalam Menyikapi Permasalahan Tersebut Tapi Yakin Dan Percaya Bahwa Allah Juga Menjanjikan In In Ketika Pertengkaran Jangan Sedikit Sedikit Ada Percerai Ketika Pertengkaran Jangan Sedikit Sedikit Ada Perpisahan Karena In Sesungguhnya Setiap Ada Kesulitan Mesti Ada Kemudahan Imbuan Dari Kami Membentuk Rumah Tangga Yang Sakinah Harus Ada Komitmen Ketika Saya Mencintai Anda Sekarang Seketika Sudah Punya Anak Satu Anak Dua Anak Tiga Pun Saya Kadarnya Sama Mencintai Yang Apa Yang Saya Sintai Sekarang Demikian Moga Bermanfaat Bila Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai